Terus mempercepat pembangunannya, Jalan Tol Cisumdau atau Cilenyi Sumedang Dauan kini telah berprogres lebih jauh untuk tiap seksinya. Jalan Tol sepanjang 62 km ini membentang di sepanjang Jawa Barat dan pembangunannya terbagi ke dalam 6 seksi yang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha dengan biaya konstruksi sebesar 5,5 triliun rupiah. Seksi 1 dan 2 dikerjakan oleh pemerintah dan untuk seksi 3 sampai 6nya dikerjakan oleh badan usaha Jalan Tol PT Citra Karya Jabartol. Seksi 1-nya Cilenyi Pamulihan sepanjang 11,45 km telah beroperasi sejak Januari 2022 lalu. Kini pihak BUJT tengah mengejar target untuk pengerjaan konstruksi main road pada seksi 2 hingga 4 agar dapat beroperasi selambat-selambatnya di bulan Desember 2022 saat libur Natal dan Tahun Baru. Seksi 2 sendiri adalah ruas pemulihan Sumedang sepanjang 17,05 km, kini progres fisiknya sudah 94,7% dan tinggal menyelesaikan pekerjaan lereng dan landscape. Lalu seksi 3 yakni ruas Sumedang Cimalaka sepanjang 4,05 km, kini progres konstruksinya telah rampung 100%. Kemudian untuk seksi 4 Cimalaka legok sepanjang 8,20 km, progres konstruksinya untuk seksi 4A mencapai 87,93% dan seksi 4B mencapai 58%. Adapun progres seksi 5 sampai 6 adalah berikut. Seksi 5 ruas legok ujung jaya sepanjang 14,9 km, progres konstruksinya untuk 5A mencapai 60,9% dan 5B mencapai 63%. Kemudian untuk seksi 6 ruas ujung jaya dauan progres untuk 6A mencapai 98,2% dan untuk 6B sudah 100% progres fisiknya. Dikatakan bahwa penanganan lereng dengan kerawanan longsor tinggi menjadi beberapa tantangan dalam pembangunan tol Cisumdau pada seksi 2 sampai 5. Untuk hal itu sampai saat ini telah dilakukan beberapa penanganan antara lain dengan dilakukan penggalian tanah atau regrading, penguatan lereng, sumuran dengan sistem bompa, serta penambahan lahan agar lereng menjadi lebih landai. Sementara itu dalam peninjauannya pada tol Cisumdau selain pekerjaan konstruksi jalan, Menteri PUPR Basuki juga menaruh perhatiannya pada pembangunan 3 jembatan yang dikerjakan oleh BUJT. Tiga jembatan tersebut yakni jembatan Cikonda di seksi 4 dengan kontraktornya PT. Wijaya Karya TBK, jembatan Conggeang di seksi 5B oleh PT. Berantas Abipraya, dan jembatan Kedondong di seksi 5B oleh PT. Girder Indonesia. Yang menginstruksikan khusus untuk pekerjaan ketiga jembatan ini agar bisa selesai pada akhir November 2022. Selain terkait tiga proyek jembatan, Menteri Basuki juga menyampaikan untuk bisa ditambahkan parking bay pada titik-titik yang memiliki pemandangan bagus agar masyarakat bisa menikmati pemandangan yakni di sekitar Gunung Tambomas. Pembangunan Jalan Telci Sundau akan berperan penting untuk menciptakan efektivitas operasional Bandara Gertacati, Pelabuhan Patimban, serta pengembangan ekonomi kawasan Pantura Jawa Barat, mulai dari Cilbon, Indramayu, Majalengkah, hingga Kuningan, atau Ciyu, Majakuning, Jawa Barat. Untuk itu semoga pengerjaannya dapat berjalan lancar dan rampung sesuai target yang telah ditentukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video spesialis konstruksi berikutnya. Salam Konstruksi!